Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin istrim yang terdaftar dalam keluarga desil 1-4, data percepatan penghapusan kemiskinan istrim tersebut, desa dapat menetapkan calon penirma mempunyai beluti desa berdasarkan kriteria A. Kehilangan mata pencarian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun, kronis, dan atau dipapel A. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, itu yang C Berarti yang penerima PKA itu jelas sudah batal sebagai penerima beluti dan desa Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak ibu sahabat Nagari Banget menapu merada Senang sekali kami bisa menjumpai bapak ibu kembali pada saat sore yang berbahagia ini Sekarang jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat Nah semoga bapak ibu diberikan sehatan dan kesusahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari Nah bapak ibu pada sepatan kali ini kita akan coba bahas tentang Calon penerima pemempaan BLT dana desa kemiskinan ekstrim untuk tahun 2023 Nah sebagaimana video kami sebelumnya bapak ibu bisa lihat di link deskripsi nantinya Atau di channel ini silahkan searching dan bisa juga dilihat di atas Kami tahu kan Bahwa BLT dana desa kemiskinan ekstrim itu Diberikan kepada masyarakat atau warga Atau kepala keluarga Yang terdapat dalam data P3KE Pensasaran penghapusan kemiskinan Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Yaitu diutamakan pertama pada desil 1 Karena desil 1 ini menurut data PMK Atau data P3KE ini Adalah warga yang miskin ekstrim Nah oleh sebab itu jika seandainya terjadi Atau ditemukan warga Dalam data P3KE tersebut Yang bukan miskin ekstrim Karena data ini Didata atau diambil dari data Pendataan BKKBM Itu yang disampaikan oleh Pihak kemingko PMK Nah jika seandainya ditemukan warga yang bukan miskin ekstrim Nah tentu kita akan validasi Data ini sebagaimana bisa kita lihat Dari peraturan Menteri Keuangan nomor 201 Tahun 2022 Tentang pengolahan dana desa Dimana pada pasal 36 Itu jelas dibunyikan Mulai dari ayat 1, ayat 2 Dan seterusnya Untuk ayat 1 dari pasal 36 ini Bisa kami sampaikan Yaitu calon penerima keluarga Maksudnya Ayat 1 Calon keluarga penerima mempaat BLT desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Huruf A Diprierteskan keluarga miskin ekstrim Yang berdomisili di desa Bersangkutan Dan terdapat dalam keluarga desil 1 Data pensasaran penjepatan penghapusan Kemiskinan ekstrim Nah disini sudah jelas Disampaikan Bahwa Yang pertama adalah Keluarga yang terdapat Dalam desil 1 Pada data P3KI tersebut Nah mungkin data ini sudah Bapak Ibu dapatkan Di masing-masing desa Kemudian Warga tersebut Berdomisili Memang berdomisili Di desa yang bersangkutan Nah itu yang pertama Untuk yang keduanya Dalam hal Desa tidak terdapat Data penduduk miskin Yang terdapat dalam Dalam Keluarga desil 1 Poin di atas tadi Sebagaimana di Maksud pada ayat 1 Maksudnya ayat 1 di atas tadi Desa dapat menetapkan Calon keluarga penerima mempaat BLT desa Dari keluarga yang terdapat Dalam Keluarga Desil 2 Sampai desil 4 Nah berarti berurutan ke bawah Itu desil 2 Sampai desil 4 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Istrim Kemudian kita lanjut Kepada Poin 3 Nah pada poin 3 ini Itu kelanjutan dari Poin 1 dan 2 Dimana pada Poin 1 tadi Harus kita Mesisir dulu Data Yang di desil 1 Kemudian di Poin kedua Atau yang kedua Itu Bila tidak terdapat Warga miskin ekstrim Di desil 1 Itu lanjut kepada Keluarga Di desil 2 Sampai desil 4 Itu pada Ayat 2 Kemudian pada Ayat 3 Berbunyi Dalam hal Desa tidak terdapat Data penduduk Miskin Istrim Yang terdaftar Dalam keluarga Desil 1 Sampai desil 4 Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Istrim Disebut Desa dapat Menetapkan Calon Penirma Mempunyai Belkti desa Berdasarkan Kriteria Nah ini Kriteria Seandainya Desa tersebut Atau di desa Bapak ibu Tidak ditemukan Warga miskin Istrim Sampai Desil 4 Nah Desa bisa Menetapkan BLT Dana desa Yang Minimal 10% Dan maksimal 25% Tersebut Dengan kriteria A Kehilangan Mata pencarian Itu warganya Kemudian Keluarga Yang anggota Mempunyai Maksudnya B Mempunyai Anggota keluarga Yang rentan sakit Menahun Kronis Dan Ata dipapel Kemudian Yang C Tidak menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Itu yang C Berarti Yang penerima PKA Itu Jelas Sudah batal Sebagai penerima BLT Dan Desa Baik itu Nanti Ditemukan Pada Desil 1 Sampai Desil 4 Dikasih andainya Warga tersebut Menerima Bantuan PKH Itu sudah jelas Batal Sebagai penerima BLT Dan desa Kemudian Yang ke D Rumah tangga Dengan anggota Rumah tangga Tunggal Atau lanjut Usia Nah Sini Sudah jelas Penetapan BLT Dan desa Tersebut Pertama Kita harus Menyisir Data 1 Sampai Data Desil 1 Sampai Desil 4 Tentang Warga Miskin Ekstrim Sebagaimana Yang telah Kita ketahui Bahwa Warga Miskin Ekstrim Itu Adalah Warga Dengan Berpendapatan Minimal 1,99 USD Per Hari Nah Itu Sudah Dijelaskan Tentang Warga Miskin Ekstrim Nah Semoga Bapak Ibu Dengan Ada Video Ini Bisa Membantu Bapak Ibu Dalam Menetapkan Penirma Mampahat BLT Dan desa Kemiskin Ekstrim Tahun 2023 Nah Kemudian Bapak Ibu Setelah Mendapatkan Data Ini Tentu Menetapkan Dengan Peraturan Desa Atau Keputusan Kepala Desa Dalam Keputusan Kepala Desa Ini Memuat Minimalnya Itu Nama Dan Alamat Penirma Kasuna Nama Dan Alamat Keluarga Penirma Mampahat Kemudian Rincin Keluarga Penirma Mampahat Berdasarkan Jenis Kelompok Pekerjaannya Kemudian Yang C Jumlah Keluarga Penirma Mampahat Berapa Jumlah Keluarga Di Keluarga Tersebut Penirma Mampahat Nah Yang Terakhir Tentu Besaran BLT Dan desa Tetap 300 ribu Per bulan Untuk 12 bulan Berarti 300 kali 12 bulan Dalam Setahun Yaitu Tahun 2023 Nah Bapak Ibu Silahkan Subscribe Channel Nagari Banget Dan Atikan Notifikasinya Semoga Bapak Ibu Mendapatkan Informasi Informasi Terbaru Dari Channel Nagari Banget Channel Inovatif Inspiratif Menuju Desa Berkelanjutan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu